10-2-10-2, Cangkulan, 10-8 Utara, Taruna, 12 Selatan, 86 Meluncur. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bertaruh ego dan keringat, tapi coba kita renungkan, kita adalah saudara, satu rasa, satu jiwa. Kita adalah imbi. Terima kasih telah menonton! Pada tahun 1986, digelar sebuah pameran motor besar di Kartika Chandra, Jakarta. Ketika itulah beberapa orang yang suka mengendarai motor besar bertemu dan berkumpul sehingga muncul sebuah gagasan untuk membentuk sebuah klub motor. Indonesia ketika itu belum mengizinkan kendaraan bermotor dengan CC mesin besar, sehingga banyak moge yang beredar pada saat itu belum memiliki surat-surat yang lengkap. Waktu saya jadi Kadit Lantas, saya suka patroli dengan motor besar, tapi motor waktu itu Suzuki atau Honda lah, saya lupa. Kita patroli dengan patroli dengan patroli dengan motor besar di dalam beberapa PM-PM untuk patroli di daerah Jakarta, baik di utara dan selatan. Untuk kepada saya, saya tidak beritahu sebelumnya dipakai handphone. Yang penting saya mendadak muncul di daerah ini supaya mereka tetap siaga. Dengan cara itu, saya mulai merasa mencintai motor besar. Dan oleh karena itu, pada waktu itu masih bodong, saya punya ambisi untuk membeli PMB. RS ya, RT atau RS. Nah, dengan itu saya pasang nomor polisi, patroli lah gitu. Nah, lama masalah kemudian baru saya punya nomor biasa. Kadit Lantas, pada saat itu Panuji R. Sutopo mendapat perintah dari Kapolri, Anton Tsujarwo, untuk menertipkan Moge-Moge Bodong agar bisa diwadahi dalam suatu klub untuk mempermudah pengawasannya. Di saat bersamaan, Rein Altin Johannes Lumenta juga dititipkan pesan yang sama dari Jenderal TNI LB Murdani. Tidak menunggu waktu lama, dengan inisiasi Ade Daud Nasution, Lumenta, Pamuji, Henki Ticualu, dan beberapa teman lainnya bertemu di rumahnya, pada waktu itu tercatat lebih dari 18 orang yang hadir. Namun, dalam akta notaris berdirinya IMB, hanya dihadiri oleh 18 orang di hadapan notaris. Kemudian, secara resmi, berdirilah IMB sebagai sebuah klub motor yang berbadan hukum pada tanggal 20 Maret 1987. Setelah itu, dimulailah usaha untuk bisa menertipkan surat kepemilikan Moge-Mogeyang Bodong yang beredar ketika itu. Saya pertama kali main motor besar itu persisnya tahun 86. Sebelumnya yang motor biasa kan, 86 saya ingat sekali motor saya itu adalah Honda CBR 600, Honda Sport itu. Teman-teman saya itu ada di IMB. Saya tanya, IMB itu apa? Klub motor. Mau masuk? Silahkan, masuklah saya. Ketika itu, IMB belum lama dibentuk. Jadi, waktu pembentukan saya nggak ikut. Tapi, belum lagi setahun itu, saya udah masuk IMB. Dengan teman-teman saya itu kan. Ya, saya bergabunglah di IMB. Dengan berbagai kegiatannya. Nah, di situ saya ketemu dengan tokoh besar dari IMB. Yaitu Bapak Lumenta. Kalau itu, bisa kita anggap itu selain pendiri juga tokoh yang sangat kita hormati. Dia mengerti tentang motor. Mesinnya segala macam. Saya, kalau ada problem di jalan dengan mesin, ya udah saya minggir aja. Gak bisa ngapa-ngapain kan. Panggil teman lah yang ngerti tentang mesin. Pak Lum itu ngerti semuanya. Dan dia bisa memperbaiki, membongkar mesin dan sebagainya. Ada beberapa teman yang membuat suasana menjadi cair. Suasana menjadi gembira dan sebagainya. Salah satu yang perlu saya sebut. Almarhum Bapak Hengki Tikwalu. Tikwalu, ya. Wah, dia pemotor besar juga itu. Jago lah di motor gitu ya. Nah, dia membuat suasana selalu gembira. Kalau dia ada begitu ya. Kita kumpul. Wah, suasana gembira. Debu jalanan ini adalah saksi. Ada canda, ada tawa yang selalu melekat dan tertinggal di sana. Membekal sebagai dendam tak berkesudahan. Pak Lum yang memberi pelajaran kepada kita bagaimana bermotor yang baik, bermotor yang sopan dan sebagainya. Itu Pak Lum kasih petunjuk dengan benar itu. Dan Pak Lum mencetak buku. Jadi, instruksi-instruksi dia, briefing-briefing dia itu dibukukan. Nah, itu. Kita dulu punya buku itu masing-masing kita itu. Jadi, kita tahu kalau kita touring itu apa syarat-syaratnya, bagaimana kita memulai touring itu dan sebagainya. Hasil dari sebuah perjuangan kerap kali tidak dirasakan oleh mereka yang memperjuangkannya. Hari ini adalah kewajiban kita untuk memastikan sayap imbi tetap bergetar di Cakrawala. Imbi adalah klub motor yang sangat menjaga disiplin dalam berlalu lintas. Keakrapaan sesama anggota terjalin sangat hangat serta penuh kegembiraan. Ada sebuah ketetapan yang harus ditaati, mungkin terlihat sederhana, namun akan berakibat pada aman dan nyamannya kita. Ingatlah pada yang asal, sebuah tradisi dan takdir yang telah kita sambut dengan senyuman. Satu weres Sosok yang saya kagumi kembali lagi seperti, tadi saya katakan itu Agus Mulana. Agus Mulana ini pernah mendapatkan pelatihan di Belanda, di Apel Doran. dia belajar, dia mendapatkan sertifikat pada waktu itu di bus motorcycle di Apel Dora, Belanda. Jadi mereka, dia itu memang, istilahnya itu naik motor besar itu sudah kayak anu. Memang dia motoris kan gitu. Memang dia sejak awal kereta mudanya itu orang BM itu. Jadi awalnya BM terus dia sekolahkan dengan Belanda, Belanda juga dilatih lagi. Jadi dia betul-betul sebagai sosok yang betul-betul yang mereka mampu ya. Banyak kenangan yang membekas pada setiap perjalanan. Karena setiap jejak adalah sebuah kisah yang akan diceritakan pada setiap generasi. Nah, selama naik motor besar itu juga begitu. Jadi istri saya biasanya kalau saya naik motor besar, dia itu di belakang. Ikut di belakang, diikuti tapi naik mobil dia. Suatu saat dia itu, coba saya anu, gonceng gitu kan. Akhirnya saya gonceng naik motor. Kok dia merasakan enak, akhirnya dia, enak juga ya naik motor besar. Akhirnya selalu istri saya itu ikut. Kalau kemana kita pergi, kita goncengnya naik motor besar. Selepas yang ada di sini. Terima kasih telah menonton! Sebetulnya pada tahun 2006 saya ikut acara Jalur Gemilang itu di Malaysia yang diadakan setiap tahun dan pada saat itu saya ajak almarhum Sopan Sopian ke sana sepulangnya dari sana timbul gagasan Sopan Sopian persis 2008 adalah 100 tahun kebangkitan nasional jadi dengan tema itu kita menggagas untuk membuat Jalur Merah Putih memperingati 100 tahun kebangkitan nasional sebuah kisah yang akan selalu menjadi buah bibir entah itu manis atau pahit sebuah kisah yang akan selalu menjadi buah bibir 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 kita harus menanggap kita Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Setia, saya taat kepada organisasi dan melaksanakan tugas serta kewajiban saya sebagai pengurus maupun sebagai anggota dengan sebaik-baiknya Membelah, saya menjunjung tinggi imbi Progresif, saya memanfaatkan waktu luang meningkatkan kemampuan pribadi dalam segala aspek bermotor Alhamdulillah di kepengurusan Paiwan, imbi berkembang sedemikian pesat Kita telah dapat membentuk banyak pengda-pengda baru Di Sulawesi kita ada pengda baru di Manado, ada di Palu Di Kalimantan kita ada imbi yang baru, imbi sampit Untuk di Sumatera kita juga ada imbi baru, pengda baru yaitu di Padang, di Riau, juga ada di Lampung Banten juga sudah ada imbi Banten Jadi kita sudah berkembang di 25 provinsi dan kota-kota di seluruh Indonesia Ini hal yang patut kita syukuri bersama di 35 tahun imbi Tetap saja imbi bisa berkembang, imbi eksis di tengah-tengah komunitas motor besar di Indonesia Dan dapat diterima oleh bikers-bikers dari seluruh Indonesia sebagai rumahnya mereka, sebagai tempat mereka bernaung Kedepannya tentu saya berharap kawan-kawan imbi dari daerah-daerah, dari pengda-pengda Dapat bersilaturahmi, melaksanakan turing ke luar dari daerah masing-masing Silakan menikmati ke Indonesia dengan melaksanakan turing Dan mendatangi sahabat-sahabat kita yang ada di daerah-daerah lain Sehingga akan terbentuk suatu silaturahmi yang baik, kekeluargaan yang baik dalam wadah imbi Ini harapan saya ke depannya Sebagai klub motor besar tertua di Indonesia, imbi hadir mampir di seluruh pulau dan provinsi Imbi layaknya Indonesia dengan bineka tunggal Ika yang melekat pada setiap jiwa anak bangsa ini Banyak dinamika yang harus dilalui Namun imbi bertekad untuk terus maju dan melebarkan sayapnya lebih dan lebih luas lagi Terima kasih telah menonton! 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 Tahun 2018, Imbi berhasil mengirimkan sembilan anggotanya bergabung dengan 16 bikers dari 15 negara untuk bersama-sama riding di Pegunungan Himalaya, India. Turing ini diadakan oleh pembuat motor Royal Enfield sebagai program penggunaan. Tahun 2019, Imbi melakukan pendekatan ke Prinsipal Royal Enfield meminta Imbi dapat melakukan tour Himalaya hanya untuk anggota-anggota Imbi. Permintaan dikabulkan sehingga Imbi dapat mengirim 20 anggotanya dari berbagai pengda turing di Himalaya. Terima kasih telah menonton! Jalur di Maroko itu jalanannya tidak beda dengan di Indonesia. Memang kalau melewati daerah gurun, di situ anginnya cukup kencang, jadi memang jalurnya jalur camel trophy. Nah, kalau kita bandingkan, jadi di situ angin kencang, jadi speed memang harus kita atur, tidak boleh terlalu buka gas di situ. Harus kita berhati-hati. Terima kasih telah menonton! 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 yaitu dari Manado ke Makassar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kami Putra dan Putri Indonesia Bahasa Persatuan Menyum Bahasa Persatuan Bahasa Indonesia Sejak awal impi berdiri, kegiatan turing yang dilakukan selalu dibareni dengan aksi bakti sosial. Bukan sebuah tradisi, namun ini adalah sebuah sikap kemanusiaan yang lahir dari niat yang tulus untuk selalu berbagi kebaikan pada sesama. Imbi adalah rumah bagi para biker, tempat berkeluh kesah, bercandaria dengan saudara, berbagi dengan sesama, berteman dengan siapa saja. Perbedaan adalah sebuah anugrah yang memperkaya cita rasa. Sebagai wujud kepedulian Imbi, dalam tata tertib berulintas dan keselamatan berkendaraan, Imbi akan memberikan pelatihan safety riding gratis untuk seluruh bikers Indonesia. Silahkan hubungi pengguna-pengguna Imbi di mana rekan-rekan bikers berada. Karena safety adalah kunci, karena safety adalah peduli. Apa itu safety riding? Safety riding itu adalah bagaimana kita mengenali motor kita, bagaimana kita mengendalikan pikiran kita, bagaimana kita menjalankan motor kita dengan sinikron. Imbi tentunya sesuai dengan slogan yang ada, kan? Imbi adalah komunitas motor besar terbua. Kita harus memberikan contoh yang baik kepada bikers lainnya. Bukan berarti yang lain tidak baik, artinya memberikan contoh yang ke ladang. Ya tadi saya katakan tertib berulintas, itu juga sudah lakukan di tempat-tempat lain. Kemudian juga secara humanis kita lakukan mereka. Sehingga betul-betul Imbi menjadi klub motor besar yang memang disenangi, dicintai, dan disayangi oleh yang lainnya, baik komunitas motor maupun masyarakat. Jadi itu yang saya sampaikan, yang saya inginkan ke depannya. Sebetulnya program-program yang ada, itu harus memberikan dampak yang mampat kepada masyarakat juga. Bernafas, bernafas, bernafas. Untuk para biker, selagi Anda mampu untuk mengendarai sepeda motor, Lakukanlah, lakukanlah, lakukanlah. Terima kasih telah menonton!